Halo semuanya selamat pagi ketemu lagi dengan aku Rahman dalam materi filogeni dan evolusi hewan ini adalah bab kedua dimana kita akan membahas mengenai sistematik filogenetik di bab pertama kita sudah bahas sedikit mengenai filogeni dan disitu kita tahu perbedaan dari filogeni dan juga taksonomi serta bagaimana filogeni itu menunjukkan hubungan antar organisme oke langsung aja kita mulai sistematik filogenetik itu menyediakan informasi informasi berupa penyusunan pohon filogenetik berdasarkan karakteristik yang sama dan disini kita bisa membandingkan asam nukleat untuk merujuk hubungan antar organisme dan ini merupakan alat yang sangat penting atau merupakan kunci untuk mengetahui sejarah evolusi dari suatu organisme dan kemampuan dari pohon molekular untuk bisa memiliki baik atau mencakup semua evolusi dari waktu yang singkat maupun waktu yang lama ini menunjukkan kemampuan gen untuk berevolusi pada kecepatan yang berbeda walaupun dia berevolusi dari satu keturunan atau dia berasal dari satu garis keturunan yang sama untuk evolusinya contohnya kayak apa sih maksudnya jadi kita bisa tahu dengan contohnya seperti DNA DNA yang mengkode ribosomal RNA ini berubah lambat berubahnya dan artinya kalau kita bandingkan sekuensi DNA di gen-gen ini itu bisa penting atau bisa memberikan pengetahuan terhadap investigasi hubungan antara taksa yang bercabang sejak lama atau sejak berapa juta tahun yang lalu nah menariknya ternyata bahwa 99% dari gen di manusia dan tikus itu setelah terdeteksi ternyata keduanya ortologus dan 50% gen dari manusia itu ternyata ortologus dengan ragi ortologus ini artinya apa jadi ortologus ini artinya telah terpisah karena kejadian spesiasi tapi awalnya mereka merupakan satu bagian dan gen hemoglobin B di manusia dan tikus ini ortologus dan jadi gen-gen ini itu memiliki fungsi yang sama tapi sekuensinya itu sudah berpisah ketika tikus dan manusia memiliki leluhur yang sama nah lintasan evolusi yang berhubungan dengan anggota suatu family dari protein itu bisa dideduksikan melalui permeriksaan persamaan sekuensi dan pendekatan ini berdasarkan dari ide bahwa sekuensi yang lebih mirip dengan satu sama lain artinya dia memiliki perubahan evolusi atau waktu evolusi untuk berubah lebih sedikit dibandingkan sekuensi yang lebih berbeda satu sama lain dan pohon evolusi evolusioner itu digunakan sekarang untuk hybridisasi DNA dan ini menentukan presentasi perbedaan dari material genetik antara dua spesies yang mirip jadi jika terdapat persamaan DNA yang tinggi antara kedua spesies tersebut maka artinya spesies itu kekerabatannya dekat dan sebaliknya jika hanya terdapat presentasi yang kecil yang identik antara satu sama lain maka artinya mereka kekerabatannya jauh atau hubungannya jauh dan ini adalah akhir dari sistematik filogenetik nanti di bab ketiga kita akan membahas mengenai film dari hewan untuk itu bab kedua ini saya akhiri terima kasih sudah stay tune sampai sini dan kita akan ketemu lagi di bab ketiga saya mohon maaf kalau ada salah kata atau salah tulis dalam presentasi saya jangan lupa untuk klik like dan share video ini serta subscribe channel youtube anakademi indonesia kita ketemu lagi di bab ketiga oke goodbye bye Terima kasih.